Apa aja yang gue makan selama di kereta 7 jam Halo guys semuanya Kali ini gue udah keretanya sama Lido Tapi sebelum itu kita mau isi weteng se Kita mau ngebakso Ini gue pesen yang bakso punakawan Harganya tuh 1 porsi 25 ribu Ditambah sama petol jumbo tuh 20 ribu jadi 35 ribu Apalagi makanya dipake sama pangsit gorengnya Gue juga cobain bakso yang dalamnya ada keju Rating 9,5 per 10 Gue beli brownies warna-warni Harganya 5 ribu Jadi ini kita masuk dulu Kereta gue tuh namanya Argo Lau Di kereta api new generation Keretanya Wes Melaku Ini gue ke restorasi Gue beli roti lemper Isian ayamnya tuh mirip banget isian yang dilemper ayam Rating 10 per 10 Gue juga pesen hot coklat Harganya tuh disini 13 ribu Gue mau campurin pake brownies yang tadi gobi di stasiun Yummy Rating 8,5 per 10 Cobain nasi padang rendang Harganya ini 40 ribu Ada rendang ini agak sedikit alot ya guys Tekstur Ada kentang baladonya juga ya guys Makannya tuh agak sedikit angel Gue rating 7 per 10 Terus ini gue juga cobain ciomi Ini gue juga pesen ciomi harganya 30 ribu yang ayam Rating 8 per 10 Terus gue juga cobain bakso enak Ini basonya enak banget ya guys Waktu gue cobain tahunya Itu langsung moncrot guys si kuah bakso nya Yummy Rating 9,5 per 10 Seharian cobain makanan-makanan viral yang ada di tiktok Halo guys semuanya Pertama gue mau cobain ciwis browniesnya mamanya kamari Ternyata yang rasa original tuh gak kalah enak ya loh Teksturnya ciwi gitu Makanannya pake susu full cream biar tambah nikmat Tambah huin apple guys Rasanya tuh balance Gue juga cobain yang rasa lotus bisko Huin apple guys Dia tuh langsung meledak di mulus Perjalanan harganya 47 ribu Kalo yang lotus 49 ribu Gue rating 10 per 10 Lava cake dari Honabel Nah gue panasin dulu lava cheesecake tuh harganya 210 ribu Itu meleleh banget guys Rasa coklatnya lumer di mulus Gue rating 9 per 10 Gue mau cobain dadar beredar Gue beli nasi telur dadar ceker Harganya 31 ribu Di oseng sambal ayam 13 ribu Telur dadarnya juga enak gak terlalu asin Enak banget gue suka banget sama ceker duck ball ya guys Tergoreting 8,8 per 10 Gue mau cobain pistachio kunave brownies Ini gue beli dari Semarang Namanya tuh butterhub Mau gue campurin pake susu keledai Harganya 1 pistachio kunave brownie harganya tuh seratus reboy Ternyata beneran guys Di dalemnya tuh ada kunavenya guys Tapi rasa pistachio nya tuh kurang nendang Manisnya tuh dari si brownies coklatnya Tapi gue suka banget sama tekstur kunavenya Jadi tuh dia ada rasa kenyaknya gitu loh Terus gue rating 8,5 per 10 Apa aja gue makan di pesawat lain air Halo guys semuanya Hari ini gue mau ke Bali lagi guys Nah pesawat gue tuh dari Solo Ini gue TW dulu ke bandara Adi Sumarmo Sejanya itu Adi Sumarmo masih masuk Boyolali Tapi Boyolali sama Solo tuh deket banget Nah ini gue udah sampe bandara Karena gue udah cekin langsung gue mau boarding Tapi ternyata belum dipanggil ke pesawat Akhirnya gue beli jajanan dulu untuk ngisi weteng gue ini Gue beli oisi pilosa harganya 18 ribu Terus beli susu oknus Nanti gue campur ke pilosnya Harganya 12 ribu Nah terus gue juga beli ini guys Ada sosis keju Harganya itu 15 ribu Emang makan makanan di bandara ini agak sedikit lebih mahal Terus gue juga beli roti o disini Harganya itu 20 ribu Sebelum terbang ini gue mau ngisi weteng gue pake timlo Nah kalo kalian belum tau nih Timlo itu juga salah satu makanan kasolo Dia tuh kayak sejenis sup gitu Di dalamnya tuh ada kembang tahu Wortel Terus juga ada jamur juga Terus biasanya tuh dia pake daging ayam Suiran ayam gitu Kuahnya tuh seger Kayak lagi makan sup sehat gitu loh guys Biasanya gue kalo makan timlo itu dipakein sama nasi Boah tambah wine apple guys Dipakein nasi biar tambah waras Terus dia juga ada potongan kayak keripik kentang gitu Sama ada endok Timlo disini gue beli harganya itu 20 ribu Timlo nya gue rating 8,5 per 10 Weh suara koteng gue udah keisi Ini udah dipanggil ke pesawat Dan perambungannya juga udah masuk pesawat Kali ini gue naik pesawat Lion Air Karena dari Solo ke Bali tuh cuman ada maskapai Lion Air aja Dan ini gue penerbangannya pagi ya guys Jam 8 pagi Nah perjalanan dari Solo Bali tuh memakan waktu sekitar 1 jam 25 menit Sekarang kita terbang dulu guys Alhamdulillah pesawatnya gak delay tepat waktu Nah pas di atas awan gue mau nyantap sosis keju yang tadi gue beli Ternyata waktu gue gigit ini gak muncrat deh Sosisnya tuh muncrat ada kejunya tuh di dalamnya Ya atasnya sosisnya gue mau tambahin saus yang tadi tuh udah dapet dari Indomaret Hmm tambah enak guys Kalo dipakein sama saus gini Sosisnya berdaging terus kejunya tuh asin Rating 9 per 10 Kalo makan di pesawat tuh gue cuman takut 1 Kebet ngisi Nah ini pilos yang tadi gue beli mau gue campurin pake si susu oat milk Nah jadi kayak cereal gitu guys jatohnya Wah enak banget guys kalo dipakein sama susu oat milk tuh jadi balance rasanya Ada rasa manis, gurih dari ubi unginya Emang deh ubi ungu dicampur apa-apa tuh bener-bener gak fail Pilos dicampur susu oat milknya gue rating 9 per 10 Lanjutnya ini gue cobain roti O Siapa sih yang gak suka sama roti O Ini tuh roti enak banget Isiannya tuh dia dipakein olesan butter yang wangi banget Rasanya butternya tuh gurih, yummy Enak banget guys rotinya juga lembut Nah ini pas di atas awan tuh bener-bener bagus banget ya pemandangannya Indahnya pemandangan Banyaknya ting Nah ini pesawatnya udah mau landing guys Ternyata pas mau landing tuh mendung Waktu mau landing emang agak sedikit turbulent Tapi alhamdulillah kita udah sampe di Bali Oh swastiastu Kira-kira makan apa aja ya di Bali Oke guys segini dulu ya Makasih udah nonton Dadah bye bye Dadah